Wah sampai segini ya rumah Marco Wah ini airnya, dan ini kok kencang ya Airnya kencang sekali nih Nah itu Air ini Oke guys, ini perjalanan Area Frigia Kita lihat bagaimana ini Untuk keadanya Kita cek Bagaimana situasi dan kondisi Wah ini Halusnya Tapi harus pelan-pelan ya Nah ini sudah kenangan air ini Intinya hati-hati ya Ini besar ini Wow Teras disini Agak dalam sedikit ini Ini masuk desa tasik madu Ini besarnya Wah ini air Dan ini kok kencang ya Ini airnya kencang sekali nih Nah ini sudah mulai Kita Menuju ke arah Pantai Perigi Ke arah balik Pantai Perigi Yang bisa dilewati motor Kita lihat Sekitaran depan telekom Bagaimana keadaannya Kayaknya banjir kayaknya Nah ini Ini air sudah menggenang ini guys Jelas ini Tapi tidak parah Cuma jalannya itu sulit Ini harus hati-hati Karena jalannya itu berlubang Uang 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 Untuk Melihat situasi Banjir Karena disini Malam hari ini Tepatnya tanggal Tanggal 14 malam Ini terjadi Debit air hujan itu Sangat tinggi Dan di sebagian titik Yang kiranya banjir Sudah banjir ya Informasi dari teman-teman Ini tadi ya Dan ini kita melihat Area yang kiranya Apa namanya Yang kiranya Ada genangan air ya Dan ini jalan Raya Pantai Perigi Tepatnya di Desa Perigi Yang ini Desa Perigi Keadaannya Masih aman-aman Terkendali ya Tapi di Darah Tasik Madu itu Sudah ada banjir Air sudah Sudah mengenang Dan juga Di daerah Karanggandu Informasinya juga Air sudah Mulai naik Di Perumahan Marga Malah Ini sekitaran Perkantoran Daerah Perigi ya Masih aman-aman Terkendali Seperti itu Informasinya Tidak ada Tidak ada apa-apa Di sini ya Aman Kita memasuki Kawasan Padat penduduk Kita lihat Kita lihat Aman Biasanya di sini Ada titik Banjir kecil Oh ini Kalinya Saja Tidak 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 Aman Malah Aman Nah Di sini Biasanya Banjir Dan ini Aman Sekali Dan kita Kembali Saja Karena ini Aman Sudah Aman Ini Tempatnya Di daerah Bisa Margo Kita Kembali Aja Ini Tidak Pakai Lampu Membahayakan Pengendara Lain Balik Ya Aman Itu juga Tidak Pakai Lampu Lagi Situasinya Aman Terkendali Kawan Untuk Jalan Raya Briggi Tepatnya Di Desa Briggi Aman Tidak Informasinya Seperti Itu Kita Lihat Daerah Ngemplak 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 Mungkin Macet Ini Karena Banjir Karena Airnya Deras Dab Lui 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 Udah, gak gitu Wah, sampai segini Rumah Marko Ini titik Darah ngeplak ya Seperti ini, gak bisa lewat Kita kembali Kita kembali, karena darah Sini Sekitarnya itu tinggi Nah itu Sampai segitunya itu Mantap Intinya itu Kita harus hati-hati Seperti itu Ini pertigaan ngeplak seperti ini Kondisinya Masih agak aman Kita ambil alternatifnya disini guys Nah ini sudah surut ini airnya Ini alternatif Ini jalan alternatif Ini namanya Duson Tenggar Seperti itu Lor Jalan penghubung ya ini Disini kemarin juga airnya itu tinggi Sekarang gak ada aman Alhamdulillah sekarang Disini itu padat penduduk Wah Datang ini Datang air ini Mikir omay wong Narkodura Tendek Wah Bahaya ini guys Ini mili-mili Ini ya Oke Ini sudah masuk Kawasan JLS Teman-teman Teman-teman Kawan-kawan Yang berada dimana saja Tentunya Ini jembatan 2 Ya Jembatan 2 perigi Ini ya Tuh Jembatan 2 perigi Masih aman Jembatan 1 nya Di Depan sana Ini debit airnya ini sangat tinggi Kawan Yang di bawah itu Karena gelap ya Tidak bisa ngesot Ini masih aman Disini kemarin gak aman Sekarang aman-aman Sudah gelap bulita guys Dengan meneruskan Laju Dari Vlog malam ini Mbak Channel Mau sidak ke Desa Karanggandu ya Ini sudah memasuki Kawasan Desa Karanggandu Kecamatan Wawangatulimok Kabupaten Tenggale Kita lihat kondisinya Bagaimana Untuk daerah yang Rawan banjir Nah Ini sudah memasuki Kawasan Karanggandu Kita melihat Yang biasanya banjir Ini kayaknya Sudah aman Nah ini sudah aman Ini sudah surut Rumahnya Bapak Sugeng juga sudah surut Dan disini juga Sudah surut Nah ini sudah surut Ini sudah gedak Kencang lagi Sudah aman ini Aman terkendali Tidak seperti Kemarin Kemarin disini tuh Deras sekali Nah ini pantauan Dari Dusun Tirto Desa Karanggandu Seperti ini Seperti ini guys Aman Intinya aman Sudah aman Ini sudah sekitar 20 cm Dan ini Warga Munjungan itu Yang membawa ikan Wah Ngudruknya nyanti aja Alah alah Wani walaik repo Wantun leik repo Yang penting filter Yang kebuka Oke Dan situasi aman terkendali Kawan Kita Lanjut ke daerah Dalam rumah Yuk Cikirot Pantauannya ini Aman terkendali Dusun Tirto Ini mungkin tadi Agak dalam Keliatannya seperti itu Ini masih ada Sisa ini Dan ini Airnya masih Beras Jadi air Jadi sungai Gajin Oke Alhamdulillah aman Untuk wilayah Tirto Dan sekitarnya Dan Sangat-sangat Telah Terkendali Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati